Halo Chuchubers, pasti udah gak sabar dong sama episode 6 ya kan? Kemarin udah masuk episode 5. Karena makin kesini makin seru dan ceritanya mulai mendalam nih. Mending langsung aja yuk kita bahas. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Di awal film, kita diperlihatkan oleh masa lalu Sang Ok dan Sang Jae saat remaja. Dimana sepertinya luka yang didapat di pipinya itu karena ulas Sang Jae. Karena Sang Ok memiliki dendam yang banyak, tanpa segan dia langsung menusuk. Seseorang datang kepada Sang Ok untuk meminta tolong mencarikan anaknya yang hilang. Tapi terlihat kalau Sang Ok menolak, kita pun diperlihatkan flashback ke episode 5 dimana Sang Ok dan Sang Jae bertengkar. Sang Ok ternyata sudah terbangun dan bertemu dengan ibu pemilik gedung. Anehnya ibu ini berterima kasih dan memberikan emas dan cincin tapi Sang Ok menolak. Dia pergi ke tempat pemakaman untuk mengubur kunci kamar 80 dan membakar semua foto dan uang. Jae Hyun datang dan berkata, kenapa kau membakar uang tersebut? Dia menjawab, itu upaku atas misi ini tapi aku gagal. Jae Hyun membalikkan HPnya dan berkata, kau boleh disini karena kau melakukannya karena sebab. Jae Hyun mengalami mimisan, apakah dia terinfeksi dan akan berubah menjadi monster? Semua warga ketakutan dan bersiap-siap memegang senjata. Jae Hyun mengarahkan pedang ke arah Jae Hyun dan memancingnya ke sebuah jebakan. Ternyata dan ternyata mereka semua sedang berlatih jika ada monster yang datang. Ikyung membawa kapak dan menuju ke arah ruang listrik. Sepertinya dia ingin mengambil sesuatu. Kita dibawa ke masa lalu Ikyung yang sedang bertugas dan menemui calon suaminya. Sepertinya calonnya ini menyembunyikan sesuatu. Eun Hyuk memanggil Ikyung dan menyuruhnya untuk pergi. Tanpa ekspresi dia pun pergi. Sepertinya Eun Hyuk merasa bersalah ya atas apa yang dilakukan ke Ikyung. Ikyung pergi menggunakan motor gil sok. Dengan santai dia pergi tanpa rasa takut. Jae Hyun mengobrol dengan Sang Ok dan menyuruhnya untuk tinggal di sualayan untuk merenung. Ibu pemilik gedung menjaga anak-anak dan mengajarkan bocah anak laki-laki membaca. Warga mulai sekarang selalu melakukan pemeriksaan kesehatan. Hyunso melakukan tugasnya mengambil barang, makanan, dan kebutuhan lainnya. Setelah itu dia langsung balik ke ruangannya. Hyunso kembali ke lantai atas dan memasang jebakan. Bila ada monster dia akan tahu. Tapi tiba-tiba jebakan yang dia buat ini runtuh. Saat dibuka pintu datanglah monster pelari. Jaeup meniup peluit yang menandakan ada monster. Semua berkumpul ternyata monster itu adalah bapak toko sualayan. Duh akhirnya bapak ini kena kualat ya. Istrinya yang memegang senjata langsung memukulnya dan membunuh suaminya tersebut. Sambil menahan nangis. Hyunso kembali turun dan melihat itu semua dan berjalan ke arah ruangannya. Lee Kyung sampai ke tempat yang dia tuju dan menuju ruangan calon suaminya. Dan mencari informasi. Ternyata dan ternyata suaminya dan perusahaannya inilah yang membuat virus atau wabah yang terjadi sekarang. Seketika anggota militer datang dan menangkap Lee Kyung. Semua warga kebingungan karena stok makanan sudah mulai menipis. Kita diperlihatkan Hyunso yang bertemu dengan versinya yang jahat. Versinya yang jahat ini mencoba membujuknya tapi Hyunso menolak. Ternyata itu adalah mimpi. Eun Hyuk mengajak ngobrol Hyunso dan berkata, Kok memang penurut tapi cobalah untuk menolak. Saat keluar, Eun Hyuk bertemu dengan Eun Hyuk dan Ji So. Dia berkata, lakukan sendiri saja kalau kau butuh. Dengan tenang, Eun Hyuk menampar Eun Hyuk. Mungkin kakaknya refleks kali ya menampar adiknya ini. Karena omongan adiknya jahat banget menurut gue. Hyunso menuju parkiran atau basement untuk membunuh para monster. Saat dia membetulkan CCTV, Hyunso tertangkap oleh monster laba-laba. Lee Kyung diikat dan diinterogasi atas apa yang dia tahu. Militer tersebut menjelaskan tentang semuanya dan apa yang terjadi pada calon suaminya. Lee Kyung berkata, aku tahu siapa yang bisa bertahan. Ji So, Hyun Hyuk, Sang Ok, dan Jae Ho menuju ruang bawah untuk menyelamatkan Eun So. Saat mereka mencari, mereka bertemu dengan monster pelari yang sedang tidur. Mereka semua bekerja sama dan saling melengkapi. Kakek yang di ruang CCTV mendengar sesuatu dari atas dan keluar. Ternyata bocah perempuan dikejar oleh monster laba-laba. Kakek pun mengarahkan senjata. Di sisi lain, di ruangan bawah, mereka semua berhasil membawa Eun So. Tapi seketika Ji So mengalami sakit perut ya. Yang mengakibatkan monster pelari bangun dan menyerang Eun So. Eun So pun menembakkan senjata. Nah loh, Jujubers, ending episode 6 bikin nanggung ya. Padahal lagi seru. Gimana sih episode 7 nanti? Apakah Eun So berhasil atau tidak ya? So, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Bye-bye!